Intro Bakal calon gubernuriau Abdul Wahid mendapat surat tugas sebagai calon gubernuriau Wahid berpasangan dengan SF Haryanto sebagai calon wakil gubernuriau pada pilkada gubernuriau yang digelar pada tahun ini Bakal calon gubernuriau Abdul Wahid mengatakan sudah ada tiga partai yang bakal mengusungnya di pilkada gubernuriau periode 2024-2029 Ada PKB, PDIP dan Nasdem yang akan mengusung dirinya dengan jumlah kursi sebanyak 23 kursi Terkait posisi Abdul Wahid tetap sebagai bakal calon gubernuriau Wahid membenarkannya Pada kami, saya dan Pak SF untuk maju sebagai gubernur di provinsi Riau Sudah saya terima dan insya Allah juga Nasdem dan PKB dan lagi proses B1 KWK Yang intinya untuk dibawakan ke KPU Artinya dari tiga partai ini sudah lengkap untuk maju sebagai syarat pencalonan Mudah-mudahan dengan tiga partai ini kami mampu mengkonsolidasikan dengan masyarakat Intinya bahwa keinginan kami menyatu dengan keinginan masyarakat Dan insya Allah mudah-mudahan pilkada ini berjalan damai dan ada pemenangnya Dan bahagian itu kami mohon dukungan dan doanya kepada masyarakat Anggota DPR RI ini mengatakan sesuai dengan jargon paslon Gubernur Riau Abdul Wahid SF Haryanto Yakni bersama membangun Riau diimplementasikan dalam bentuk visi, misi, dan program kerja Artinya ada semangat untuk membangun Riau Frasti Dandanata melaporkan